hai 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 sorry ya telat aku baru pulang Hai dan aku punya kabar baru ya sorry telat 13 menit ya sorry aku Hai tadi kan dari pagi itu kuliah kan jadi aku mandi itu jam 6 kita pakai lipam dulu ya Hai hari ini aku mau sibuk ngobrol tentang aku sendiri Hai ini menarik banget sih aku punya cerita jadi aku tadi baru kuliah dari pagi jam 6 terus aku aku habis pulang kuliah jam 4 habis itu ada kegiatan jadi aku baru balik alias aku belum mandi guys sekarang terus pas pulang paketku udah nyampe jadi aku mau pakai lipstick dulu ya Hai tapi aku mau sambil makan kenapa telah 13 menit karena aku baru nyampe ya terus tau gak sih aku aku kan jadi hari ini tuh bukan pakai jaket ya udah nggak apa-apa nih kalau bau ya hehehe enggak aku nggak bau aku hari ini kan nggak pakai jaket dia aku pakai cardigan gitu Hai umum ini first time aku beli lipstik tau gak sih biasa tuh aku selalu pakenya lip tin kita coba warna iku kaya gelap banget ya Hai iya bagus warnanya I like it bro Hai udah nyampe juga night cream ku Hai udah semester enam hal semuanya terus aku tadi tuh wah tidak Hai melihat outfit aku ke sekolah eh ke sekolah sekolah tuh siapa yang sekolah Hai 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 kata aku pakai ini doang lancai banget kan ini Hai oh iya aku mau pamer dong Hai eh sumpah iya sumpah iya iya Tau gak sih temen mamaku juga bilang aku mirip nanta syarilana oh my god thank you ya itu siapa tuh kakak siapa tuh aku ingetin namanya nih siapa yang bilang aku mirip nanta syarilana kakun kakun makasih ya kakun Hai look at this my new tote bag hai 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 lihat aku ada gantungan lucu ya guys ya aku mau pamer nih Hihi Hihihi Hai ini dari Kelly Hai ada tiga gantungan disini alay gak sih enggak kan enggak lah aku yang pakai mana alay sih lucu kan ada ini ada tulip ada ini juga Aurelie kami lihat disini namanya Aurelie ini yang paling lucu karena saya beli sendiri hehehe oke udah aku sekarang mau sambil makan aku makan ya boleh gak boleh kalau enggak sebenernya aku juga mau pasang ini malah aku dapet gift gantungannya ini nanti aku pakai deh sekarang makan dulu tau gak sih jadi tadi tuh ii makan dulu deh ya sambil makan sambil makan boleh gak boleh gak boleh aku makan nasi tim fun fact nasi tim itu kan ini ayam bawahnya itu kan kecap nasi kecap gitu kan terus kan yang paling bawahnya itu yang gak terlalu berbumbu kan ngerti kan maksud aku jadi bawahnya tuh masih yang bagian putih dan kalau aku makannya tuh makasih Kak Vila makasih Kak Malfin makasih Kak Abrar yuhuu enak ay aku kalau biasa makan nasi tim itu aku makan yang enaknya itu terakhir jadi aku makan yang bawahnya dulu nasinya dulu ayamnya nanti terakhir kalau aku sih makannya gitu ya kita hitung ya aku kalau makan berapa lama mau aku sambil ngomong apa enggak sambil ngomong kalau misalnya aku diemin kalian aku tadi terakhir makan itu jam jam 10 aku terakhir makan jam 10 pagi itu aku makan mie terus pas lagi makan mie jadi aku serta di PM tanganku kena ini pancinya kelihatan enggak sih ya maaf deh kalau gak kelihatan nanti aku dibilang lebih bye sakit tadi aku minta salep luka bakar sama Kelly dia bawain jadi aku udah pake semoga gak berbekas aku benci banget kalau berbekas aku udah doa tadi sebelum showroom sebelum showroomnya aku udah doa jadi ini aku doanya aku doa semoga showroomnya lancer gak ngelike terus aku juga berdoa semoga makanannya nikmat ya hahaha hehehe hahaha bener hahaha 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 kasihan pancinya pasti sakit aku gimana akunya Sumpah bigus Bagus Jadi tadi aku ada pelajaran ini kan Etika pengembangan diri Jadi itu kayak membahas peka pribadi yang manusia Terus Dia ngebahas 5 tipe manusia Ada Melankolis, koleris Sanguinis Plegas Plea apa ya Saya cari dulu dah Seru banget weh Aku tadi Pas pelajaran itu kayak Senyum-senyum sendiri gitu Kayak itu aku banget Wait, wait, wait 5 tipe kepribadian Tapi sebenernya aku gak yakin sih Kalau aku menurut aku Aku kayaknya sanguinis Menurut aku sih aku sanguinis ya Tapi mungkin kadang kayak dimix-mix gitu Sama melankolis mungkin ya Mungkin kayak Kata ibunya Kita tuh Bisa menempatkan kapan kita Bersikap seperti sanguinis Kapan kita bisa bersikap seperti melankolis Tapi aku kayak Kayak aku sanguinis deh Tapi ada beberapa poin Di sanguinis yang menurut aku Gak aku banget sih Aku sampe kayak Wow, itu aku banget Aku kayak gitu loh tadi Terus ya ibunya kan nanya Jadi Tadi setiap Tipik kepribadian gitu Dia nanya Siapa yang disini Ngerasa dirinya Sanguinis Atau melankolis Ya pas Yang lain disebut ya Aku gak angkat tangan dong Karena aku merasa kayaknya Aku sanguinis Happy birthday kak Raffi Terus abis itu MBTI aku Gak tau apa Pokoknya extrovert Aku lupa gitu apa Belakangnya ESFJ Extrovert Terus abis itu Kayak ditanya Siapa yang ngerasa Jadinya sanguinis Aku lah kayak Gitu kan Masih disini lang sih Kayaknya ibunya belum-belah liat Terus aku nengok ke belakang Kok gak tinggal Angkat tangan ya Selain gue Namati aku gitu kan Terus aku nanya sama Temen-temen aku Eh kok Lu gak angkat tangan sih Aku nanya gitu kan Sama temen sebelah aku Kayak Ngapain malu Gitu kan Terus aku kayak Ya udah aku gini-gini Aku diem Hai Kak Fian Makasih udah bilang aku Kayak Natasha Wilana Kalo sedih mulu itu Apa ya Wait ya Lucu banget ya Ini tuh kayak Nih Orang yang memiliki Tipe kepribadian Sanguinis disebut Paling dapat diandalkan Aku ngerasa aku kayak gitu Menurut aku ya Menurut aku sendiri sih Aku begitu Ih ini rambut Culek banget Terus Orang dengan Tipe kepribadian ini Memiliki ciri-ciri Cepat memaafkan Humoris dan enerjik Oke Humorisnya aku Masih oke Itu aku banget Enerjik Oke aku banget Cepat memaafkan Kayaknya enggak Itu jadi kayak ada beberapa poin Menurut aku Itu jadi kayak ada beberapa poin yang menurut aku enggak aku banget Saya bukan cepat memaafkan sih Kalo aku kayak Ya udahlah Apa yang mau Dipertanyakan lagi gitu ya Udah gitu Biarin aja Maafin Terus dibilang nih Oh jadi ada lima Kan tadi aku bilang Ada koleris Sanguinis Plagmatis Dan melankolis Ternyata bukan lima Empat Salah baca Oh iya Tuh kan ih Sumpah makasih ya Kak Renzo Kamu tau aja aku Scorpio Terus dia ngomong gini Mana ada Scorpio Cepat memaafkan Aku cepat memaafkan kok Tapi kalo orangnya baik Kalo orangnya jahat enggak Gue canda Oh my god so yummy Iyalah aku humoris tuh Kan tadi aku gak humoris Kalo aku aja gak humoris Terus orang lain itu apa Widih So iya banget dah aku nih Ciri-ciri pemilik Tipe kepribadian sanguinis Cepat memaafkan Udah kan tadi aku bilang Aku udah merasa Aku seperti itu ya Emosional Hmm Gak juga sih ya Humoris Ya jelas lah Saya humoris Sombong Oh enggak lah Mana ada aku sombong Oh jadi gini Kenapa dibilang sombong Karena Kepribadian ini tuh Memiliki tingkat Kepercayaan diri Dan pengendirian diri Yang tinggi Jadi kayak Orang sering mikir Gak ini Sombong Padahal enggak Itu tuh karena aku pede Gitu loh Ngerti kan Kayak iya sih Aku tuh kadang over pede Gitu loh Kayak Ah bisa lah Pasti aku bisa gitu loh Persia sama diri aku sendiri Gitu loh Tapi kadang itu gak baik Ya kadang mungkin ada orang yang ngerasa itu Kayak sombong gitu ya Terus dibilang mereka suka pamer Kapanpun mereka bisa Iya sih Tapi aku pamer untuk Bercanda gitu loh Untuk Lelucon Bukan yang kayak Aku pengen pamer Aku punya barang ini Barang ini Enggak Energy kok ya jelas lah Diko saya seperti itu Asik Extreme Kok jelek kayak gini Kok disini Sebutnya jelek-jelek semua sih nih Tadi Ibu Dibu Apa Ibu Tadi Dalsan aku kayaknya Banyak ini Banyak Kasih yang bagus-bagus Kita ganti Kita ganti Kita ganti Ini artikelnya Ini artikelnya Menjelek-jelekan Sangmu ini Nah ini dia Yang saya cari kelebihannya Kalau aku apa Kalau Kak Kris Gak tau Gimana kalau Kakak tes bareng nanti Sama aku Happy birthday mamanya Kak Dimas Hai Kak Jasir Iyi cabai banget Makasih Kak Dika Disko nya Kak Dika apa kabar Ih kalau misalnya Aku libra seperti apa Ini tuh gak berdasarkan Zodiac guys Ini tuh Berdasarkan kepribadian Kamu Hai Kak Gusti Selamat ya Kemarin tuh aku sebenarnya Pas video aku pengen Semelamatin kamu Aku pengen bilang ke kongrets Yang kamu buat poster itu Tapi aku Waktunya kurang cukup Jadi aku lupa bilang Terus kemarin kamu ada Nge-mention aku kan Sebenarnya aku udah tau Wih asik Si paling tau tuh Sebenarnya aku udah tau Tapi aku lupa bilang Jadi selamat ya Kak Gusti Thanks ya kemarin udah sampe di live Makasih ya Kak Galuh Kemarin Kak akan nonton Tapi aku abis kegiatan Dan aku baru pulang Besok kamu nikah Sama siapa? Sama siapa? Aku sang kuriang Berarti kamu yang diubah jadi perahu dong Kak BRHN Nih kelebihan sang winis Aduh Satu muda bergaul Iyalah jelas Udah pasti Tuh mas Siapa sih yang gak tau aku Ini Temen-temen aku aja tau aku Di kuliahan Siapa sih yang gak tau aku Aku gak ada temen sumpah di kuliah Tapi pas sekolah kayak banyak temen Gak tau kayak lingkungan kuliah beda Terlalu luas Mudah bergaul Tapi aku tuh kalau di kuliah Walaupun aku gak punya temen Punya sih maksudnya Temen-temen kecil Misalnya ketemu orang baru Aku kayak gampang ngobrol gitu Sama dia Eh by the way aku hari ini cantik banget dah Ih rambut aku kayak gini cantik banget Sumpah Udah aku baru terakhir mandi Jam 6 pagi guys Ya berarti aku gak boleh mandi gak sih Kalau sore Menima mandi aku gak mandi aja Tutup cantik Astaga ya ampun Ini cakep banget loh Oke kedua ya Nih Bukan aku bukan soal krap Nih Orang dengan tipe kepribadian ini Cenderung percaya diri Untuk mengajak orang lain berkenalan Atau memulai percakapan Baik dengan orang yang sudah dikenal Maupun orang yang baru dikenal Tak heran Sang Nguinis juga bisa disebut Sebagai seorang ekstrovert Aduh masuk nasinya Yes that's me Oke next Optimis Selain muda bergaul Seorang Sang Nguinis juga cenderung Sangat optimis dalam berbagai hal Daripada murung Galau Atau memikirkan hal yang membuatnya merasa sedih Sang Nguinis memilih untuk melakukan hal-hal Yang menyenangkan bagi dirinya Sumpah iya aku banget Aku tuh gak bisa sedih lama-lama Aku bisa lagi sedih Atau aku gak rasa aku sendirian Aku harus ke mall Aku harus ngecat temen aku Kayak Kamu bisa pergi gak? Kamu bisa pergi gak? Ayo kita pergi Gila Aku gak bisa lama-lama sedih Aku gak bisa lama-lama sendirian Aku gak bisa lama-lama murung Atau bete Tapi kalo baterai udah akut ya Aku diambil semua orang Terus yang ketiga Gimana pendapat Sici soal Leah Melitour Makasih ya Kak Pablo Kemarin aku liat thread-nya Thank you ya Sudah memakainya seperti itu Gak bisa habis nih Nasi tim Hai Kak Ririn Bye-bye Hai Kak Andini Lihat karpetnya aku banyak banget Jadi gini ceritanya ya Aku sudah menolak Mama bilang Mau taruh karpet di atas lemari Karpetnya dua Dan gak estetik Terus Mama bilang Gak ada tempat lagi Buat ditaruh Aku bilang sama Mama Bikin gudang Bikin gudang Terus kata Mama Ngapain Mama Bikin gudang Kalo isinya cuma karpet dua Bener juga sih Bener juga Ya jadi gak usah ditanya Kenapa karpetnya banyak Kadang kepake kok Itu sebenernya Kalo kalian liat lebih jelas Kan misalnya ngezoom gak Si rumahku Di atas karpet itu Ada sapu lidi Ya gak usah ditanya Fungsinya apa Buat bersihkan surta Terus disitu juga Misalnya ada karpet Ada matras olahraga Kalo yang bawah juga Karpet Tapi versi kecil Ya Itulah Kamarku Eh by the way guys Lupa Aku mau pamerin ini nih Kalian kemarin nonton bucin gak Nonton kan Bucin minggu lalu Kita pindah kosong Terus ada Tara Terus kakaknya Nawarin aku Liya kamu membawa itu Terus aku bilang Boleh kak Kalau mau bawa aja Dia ngomong gitu Terus aku bilang gini kan Oh yaudah deh Kalo gak kakak maksa Aku bawa Aku bawa Aku tempel di rumah Habis lucu Lemari fungsinya apa Pajangan aja sih Gak ada bajunya Apa etalase nomor 2 Oke Besok bucin lagi Jangan lupa nonton Ya Terus tadi Di Paragon itu Tadi ada nanya Apa yang kalian mau curhatin Kalian bisa Curhat disitu Siapa tau besok Aku baca Makasih Kak Dika Kak Dika Kak Abrar Mau mandi jam berapa Abis makan Abis showroom Dan aku mandi Aku mau berjain tugas Aku mau tidur Punya toko karpet Iya Iya aja dah Disini mah Besok jangan lupa nonton Becin ya Ada aku dan Kak Lulu Lilu Nugas mulu Ya gimana ya Terus aku Kalo gak boleh mandi malam Aku gak mandi Sampai besok Aku belum mandi dari tadi loh Aku baru terakhir mandi Tidak lagi jam 6 Ya tau sih Walaupun gak mandi Aku tetep cakep Tapi kan gak gitu juga Terima kasih Kalo aku mandi Aku selesai showroomnya loh Sabar lah Karpet merahnya dijual Yang gak Punya mama Itu kesayangan mama Lanjut Tinggalin aja hapenya Kalian mau nontonin Background kamarku ini Selagi aku tinggal mandi Gak ada aku Cuma kedengeran suara kipas Mau Nih kekurangan dari sang mu ini Ya aku gak mau baca kekurangan aku Tapi kita baca dulu ya Siapa tau gak bener Impulsif Apa itu impulsif Aku juga gak tau Jika dibandingkan dengan tipe kepribadian lain Orang dengan tipe kepribadian lain Dari yang satu ini Dikenal sebagai orang yang paling impulsif Jika dihadapkan dengan sesuatu Yang kelihatan yang menarik Dan menyenangkan Ia akan cenderung memilih Untuk melakukannya Namun biasanya Tidak memiliki Terlebih dahulu Apa konsekuensi Dari pilihan tersebut Oh iya bener sih Kalo menurut aku itu menyenangkan Aku bakal lakuin itu Tanpa mikir panjang Tapi menurut aku itu Ngebosenin Ah gak usah dijalanin deh Gitu Suka cari perhatian Gak deh Tapi setelah aku pusat perhatiannya Kalo asyik Bercanda Gak 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 juga sih Aku gak suka cari perhatian juga B aja Suka melebih-lebihkan sesuatu Tapi bukan dalam hal yang buruk kok Lebih ekspresif aja Kalo lagi cerita tentang sesuatu Suka marah-marah Gak ada Gak ada aku suka marah-marah Orang dari kecil Kata mama Aku orang yang sabar banget Aku gak pernah marah dari kecil Aku kalau marahnya cuma Iya apaan sih Gitu doang Mana pernah aku marah-marah ngamuk Please deh Jangan suka marah cerita Jangan suka marah-marah Bismillah kesulah katanya Bismillah kesulah katanya Indira ngomong gitu aku suka marah-marah Enggak banget deh Aku orang ter sabar nih Dengan 10 Shroom kemarin Aku ngalah ngapa-ngapain Shroom kemarin itu bukan aku yang showroom hai kak Agung gimana kabarnya hari ini kerjaannya gak bisa kak Chris aku gak bisa marahin kamu kak Chris I miss you too kak Dika gak aku ngatah tandon pigment itu apa apa itu tandon belum melangkat lagi Chris kapan melangkat lagi udah lah gak seberangkat kak pulang aja ketemu aku dah boleh curhat aja kak Ririn si kamarnya sepi amat mending pasang foto aku sekarang kamu mau ngomong apa baru aku mau bercandain tapi kalau aku akan paksa itu sepertinya hari ini aku pernah paksa ini aku hacer paksa ini dan sekarang udah selesai tuh 2 jam kalau aku 2 jam, indir 10 jam bisa naik sepeda roda 3 kalau ngomong gak boleh sampe makan suapin aku gak bisa minta ngelit sama kamu, lia gak apa-apa, kak Agung kak Agung kan jauh halo, kak Valen makasih, kak Eki makasih, kak Anggiwe makasih, kak Liao yuk, sepedaan berdua kebagian belakang sepeda aduh, nules nugas aku, capek cewek makannya lama oh my god, bagus banget sentah aku bilang love saya gak salah pilih warna lipstick astagfirullah, kaget aku meet and greet ntar marahin aku, ya oke belum mandi udah pake lipstick dia liat pas live face gak kak Anggi terlalu belakang aku gak bisa liat kak Anggi tapi kakak kan ada mention aku aku liat mentionannya makasih ya udah bawa-bawa fotokart aku dibonceng beat mau gak ci beat saya liat dulu beat itu apa motor beat oh ini mah, motor kungkung aku ini emang gak boleh sebut itu udah lah ya maaf dia sebut sebut hmmmm 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 hiiii hi kamu fli udah bukan hmmmm mian 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 hi kak azra hi kak abai yah selamat lain follow kak kris oh my god ini cetar membahana sih semua warnanya wuhuu enak apa ini namanya rose wine hmmmm rose wine obat ngantuk apa ya foto aku gak sih tumben hpnya belum panas jangan gitu malah segar oh iya bener kali lipat foto aku malah segar ini aja ini aja yang mundur dan sorry ga kita mau nyanyi apa guys aku pengen nyanyi kita nyanyi satu lagu dulu ya oh oh terus tadi tuh dibiang gini sikap eh kepribadian sanguinis itu ih cantik banget sempat aku ihh kan jadi bingung aku mau ngomong apa kepribadian sanguinis itu ya nah udah lah lupa lah aku kebihannya suka ngomel enggak mana aja sih aku suka ngomel orang aku sabar gitu orangnya ini ya ini ya kita nyanyi nih aku jarang mandi katanya enggak tuh aku udah bikin playlist ya untuk Soak Matthew wooo Soak Matthew nanti apa nih kita nanti apa kita nanti apa kita mandinya nanti aja aku gak suka mandi bercanda aku sering mandi kok kalau bisa sehari 5 kali mandi aku mandi 5 kali kebetulan hari ini gak ada waktu aja apa alesannya Mr. Chu Tari nothing's gonna change my love for you ini spotify deh kamu negis Nnb kamu negis waaay gitu semangat semua sama dunia aku waaay aku 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 Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Ghandi! 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 Faham sehat, faham sehat dikak, dikak Ya ya 2 papah banget lagu ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton